Warga desa Tambun Arang kecamatan Sumai Kabupaten Tepo mengeluhkan tanah desa dijual belikan oleh perangkat desa. Bahkan warga menduga ada salah seorang oknum pejabat tinggi pemerintah kabupaten yang terlibat. Menurut keterangan warga, tanah seluas 16 hektare dijual 300 juta rupiah ke salah seorang warga di desa Tambun Arang. Namun penjualan tanah desa ini menimbulkan persoalan baru. Sesuai aturan, tanah desa tidak boleh diperjual belikan. Sedangkan oknum aparat desa tidak bisa mengembalikan uang hasil penjualan tanah tersebut. Pejabat sementara Kepala Desa Tambun Arang Ahmad Fauzi membenarkan awalnya tanah tersebut memang dijual. Namun karena terbentur aturan, sehingga tanah tersebut tidak jadi dijual. Terpaksa tanah dikontrakan selama 10 tahun. Tanah desa sebanyak 400 juta. Dari pihak penggeli kan, dari orang yang 400 juta itu baru dibayarkan 300. Sementara kan yang 300 sudah diserahkan ke desa. Jadi untuk mengembalikan itu kan tidak mungkin. Akhirnya lahan sawit itu dikontrakan. Sementara itu Ketua Pemuda Desa Tambun Arang Mustafa mengatakan, saat ini desa tidak punya penghasilan karena sudah tidak ada lagi tanah desa yang bisa dimanfaatkan. Dirinya bahkan meluding ada oknum pejabat Pemkat yang terlibat. Arief Rizal, Jambi TV